Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Gak boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gak boleh berpolitik, gak boleh. Menteri juga boleh. Sebut presiden, boleh kampanye dan memihak. Anies Baswedan pertanyakan netralitas Jokowi. Karena sebelumnya, dilansir dari gila.com. Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Ya gak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silahkan saja. Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Pak? Aturannya, Pak. Aturannya gimana secara katakan? Enggak, nanti tanya ke Biro Hukum Sekretaris Negara saja. Memperkeruh suasana enggak, Pak? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh. Malah sejuk ini ke sini. Namun presiden Jokowi nomor 1, Anies Baswedan menangkapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak. Anies Baswedan mempertanyakan netralitas oleh Jokowi selaku presiden. Menurutnya, pernyataan terbaru dan Jokowi bertolak belakang dari yang pernah disampaikannya. Sebelumnya, Jokowi pernah menegaskan dirinya netral dan mengayomi semua pihak pada kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Telah kecolon presiden dan yang berkontestasi, Anies Baswedan mengatakan ia akan tetap menghadapi semua tantangan pada Pilpres kali ini. Dirinya menyerahkan kepada rakyat untuk menilai sikap presiden Jokowi yang berubah-ubah. Tangkapan Anies ini disampaikan di Yogyakarta seperti di lansir gila.com dan di tayangan YouTube channel TompasTV, Kamis 25 Januari 2024. Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar dan menimbang pandangan Jokowi tersebut, kata Anies. Karena yang sebelumnya, kami dengar adalah netral, mengayomi dan memfasilitasi semua lanjutnya ke Bali. Anies meminta para ahli hukum untuk memberi penjelasan. Apakah pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Silahkan para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak tandasnya ke Bali. Pernyataan Jokowi mengatakan Presiden dan Menteri Birsa berkampanye dan boleh memihak pada kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, Jokowi menegaskan kampanye yang dilakukan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Presiden itu boleh loh kampanye? Presiden boleh memihak? Boleh, kata Jokowi. Yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara tambahnya ke Bali. Gimana guys menurut kalian? Jadi, ada prinsipnya pasal 280-281, terus tadi ya 301-307, itu prinsipnya sebenarnya undang-undang pemilu mengandung prinsip bahwa gak boleh ada cawe-cawe, apalagi dari Presiden. Itu kan logika dasar dalam berdemokrasi. Jadi, kalau kita berdebat pasal, ya pasti akan, ya boleh aja sih, tetap hukum akan menang. Tapi buat saya ingat juga. Jadi, mengarah ke ada dugaan pelanggaran di sini ya? Ada dugaan pelanggaran, arahnya ke sana ya, Mbak Bivu ya? Iya, iya. Ada pelanggaran itu, dan itu termasuk perbuatan tercela ya. Oke.